Cek sound, cek sound, cek sound Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng Sekali ini kita lanjutin lagi City Skylines 2-nya Di kota Bojong City yang beberapa episode lagi berakhir Tugas wali kota di Bojong City Dan ya, masih agak yeran sebenernya ya Dengan dana yang banyak ini Dari mana dananya? Kayaknya kita bakal cari tau juga ya dananya Dari mana? Dan ya btw sebelum lanjut Seperti biasa gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian Yang sudah subscribe, sudah like, sudah share Sudah langganan membership, thank you Thank you juga yang sudah super thanks Thank you juga dono-nya Dan langsung aja ya, siapin cemilan cepuluhnya Kita akan membangun di daerah atau wilayah sadrangan Let's go Dan seperti biasa kita baca beberapa komentar dulu dari kalian Yang pertama dari Dari RATH390 Bang Nox Bang Nox gak tuh pake X ya Cuma mau kasih saran nama bandara aja Nama bandaranya Bojong City Internasional Airport BCIA Dah itu aja bang makasih Namanya cukup keren ya Gue simpen dulu namanya ya Karena kemarin juga ada temen-temen kita yang lain Yang sudah memberikan saran nama untuk bandaranya Tapi tentu saja di akhir-akhirnya Gue yang tanda tangan mana yang gue resmikan namanya ya By the way thank you Next ada dari Dani Dance Bang saran di rumah nenek dikasih tempat wisata Biar banyak turis Di rumah nenek by the way ada tempat wisata Yaitu tempat perkempingan ya Sudah ada guys di rumah nenek GGWP Lalu next SHFWN1 Kemungkinan patung batu dan monumen Oh ini cerita nih guys ya Gue kemarin bertanya ya Kenapa ada patung batu tersebut Ahli sejarah kita menjelaskan Kemungkinan patung batu dan monumen batu Di saderangan dan rumah nenek itu Mengarah ke reruntuhan kastil di pulau utama bang Kayak pertanda kalau kastil itu memang penting Keberadaannya sebelum didirikannya Bojong City Hmm Jadi berarti di downtown dulu itu Ada kastil guys ya Dan gak tau kastilnya Ya tentu aja udah hancur mungkin ya Berabad-abad silam yang lalu ya Imajinasi yang GGWP Lalu next ada dari Kewa Kewa Gaming Wali Kota Nosta Sebelum anda purna tugas Tolong nanti buat stasiun khusus bandara Jadi nanti bandara terus depan nih Stasiun Bandara yang ada stasiunnya ya Saran menarik Karena gue belum nyoba bandara Apakah bandaranya udah include sama stasiun Hmm Kita lihat nanti ya Lalu pertanyaannya kapan bandara dibangun Kemungkinan episode depan Orang yang baru mendarat langsung naik kereta Untuk menuju kota Dan juga bangun taksi tram Atau bis juga Wow iya by the way Nanti dulu nanti dulu Kita baca dulu Terima kasih Selamat bertugas di kota lain Wali Kota Nosta Kami sedang ritual 40 hari Untuk memanggil Beng Beng Pulang dari bulan Apakah ritualnya Cukup untuk memanggil Beng Beng Kita lihat nanti ya Ritual pulang dari bulan Ya gimana caranya tuh si Beng Beng Pulang dari bulan tuh GGWP Lalu next ini ada Wow ini kayaknya like terbanyak di video sebelumnya ya Dari Banten Buster 314 Nama bandara bisa dikasih Internasional Nah secontoh kayak di Real Life Yaitu Soekarno-Hate International Airport Edit Kalau bisa ambil bojong city aja Nama bandaranya Karena di Real Life pun begitu Misalnya bandara Juwanda Surabaya Tapi tidak di Surabaya Masuknya di Sidoarjo Hmm Kita dapet saran juga ya Mungkin Gue simpen dulu oke Thank you Banten Buster Thank you juga untuk kalian semua Yang sudah meramaikan kolom komentar Dari yang serius sampai yang bercanda Masukan-masukan dan masukinnya ya Oke kita lanjutin lagi di pembangunan Di Sadrangan Sepertinya kita juga akan menelusuri Dari mana dana-dana yang gue dapatkan Sampai duit gue sekarang ada banyak Let's go Ya duit kita sekarang di bojong city Ada 2M Lihat Lihat Langsung aja ya Kita tengok disini Dari pajak ini Sangat besar 27 juta Hampir 30 Eh hampir 28 juta ya Residensial Tax Komersial Pajak komersial Pajak industri Pajak office Semuanya ya Service fee juga Untuk parking fee Ternyata menyumbang Nomor 2 terbanyak Setelah education fee Bayangkan guys ya Parkiran Sangat menguntungkan ya Terus Kita lihat disini Ada service trade Yaitu Export water Lumayan 11 ribuan Government Subsidi Ini masih 0 ya Government Subsidi ini Lalu untuk pengeluarannya Paling besar itu Di service upkeep ya Maintenance Resources Gitu-gitu Service trade juga Karena kita import Electricity Hmm Import electricity 200 ribuan Tapi masih gede banget ini Monthly balance nya Sampai duitnya Gak mau nambah lagi 2M udah Lalu untuk loan Tentu saja Gue belum pernah Minjem-minjem duit ya Aman Sentosa ya Lalu Text session Ada yang Nanya kemarin kan Dari temen kita Bang Gimana sih Settingannya Yang lu pake Sampai Bisa begitu Sebenernya gak banyak Yang gue ubah Saat 10 episode pertama Settingannya masih sama Sampai sekarang Episode 45an ya Kayak gini Tuh ya Settingannya gini Gini aja Bisa aja Gue naikin lagi ya Gue tinggiin pajaknya Tapi gue tidak sejahat itu Tuh Tuh Pajak-pajaknya Paling tinggi apa sih Disini pajak yang gue kenain 13% ada ya Ini vehicle Ini kendaraan Pajaknya 13% Lalu di industri Rata-rata 12% Semua Iya Pajak-pajaknya Dari mineral Concrete Mesenerim Chemical Beverages Textile Lalu kita ke office Di office pun Wait Wait Software ini Mantap juga nih 4 jutaan nih Estimatenya Telekom Financial Media Wah ini gede sih Software ini besar loh 4 juta Ada yang lebih besar Dari 4 juta gak ya Ini 3 juta nih Eh ini industrial Itu 4 juta Itu GGWP sih Elektronik 1 juta Vehicle 3 juta Bahkan Masih lebih besar Ini lah Apa namanya tadi Ini 4 juta Masih lebih besar Software loh Pemasukannya Daripada Vehicle Kendaraan Wow Oke 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 Lalu kita ke service Service nya Settingannya seperti ini Di roads Budgetnya 100% aja Untuk maintenance nya Electricity kayak gini Water switch nya Kayak gini Budgetnya 60% Bentar deh water Aman sih harusnya Water aman banget Terus Tadi kita Pemana water ya Ini healthcare Dead care Budgetnya 110% Garbage management Full 150 Edukasi Research 100% Fire rescue 100 Police 100 Transportasi 100 Park Rekreasi 100 Komunikasi 100 Landscaping Tidak ada Production nya Lebih banyak Devisit Tapi tenang aja Duit gue Banyak ya Duit kita ya Jadi bisa Import Materialnya Kita lihat Disini ada Surplus juga Di Apa namanya Ini metals Wah Ini 6.000 6.000 ton Untuk Convenience Food Makanan Makanan Gitu 4.000 ton Wow 6.000 ton Ini gede banget Lalu Material Oh keliatan ya Software Surplusnya juga 1.500 ton Jadi keliatan Tadi Pemasukannya bisa sampai 4 juta Karena surplusnya 1.500an Ya itu dia Yang terjadi Keuangannya Kenapa bisa sampai 2M Dan gak mau nambah lagi ya Ini gamenya Curang juga nih ya Duit gue kemana nih Harusnya masih nambah Guys ya Masa mentok di 2M Halo developer Masa mentok di 2M Doang Itu guys Lalu Kita lihat Untuk disadrangan Udah seperti ini Tadi sebelum record Seperti biasa Gue detailing Detailing Kecil-kecilan Dan juga Nambah-nambahin juga Ya Kayak gini Lalu sebelah sininya Seperti ini Disini ada Mansion juga Iya Ini listrik Ini kayak gini Pohonnya belum tumbuh besar Sepertinya Tahun depan ya Baru tumbuh besar ya Lalu tadi gue juga Ngebenerin Untuk Apa Air-air ya Disini Ada waswater treatment plan Ini Purification rate-nya 10% ya Udah gue bikin 3 tuh Dan ini Extra processing unit Buat switch treatment-nya Nambah 100.000 meter kubik Per month Gue bikin 3 Jadi Waswater treatment plan-nya Gue bikin 2 Satu disini Satu disini Beda tapi Yang ini full untuk Extra processing unit Dan satunya lagi Full untuk Advanced filtering system Seperti itu Lalu disini Lagi ada Emergency battery station Disini ada Advanced water pumping station Disini parkirannya Sengaja gue bikin Yang besar aja Walaupun pekerjanya Dikit Tapi sudah pasti Yang kerja disini Gajinya sepertinya Asik-asik ya Seperti itu guys Lalu tentu saja Untuk kali ini Kita bakal menyelesaikan Area sadrangan Sebelah sini Nah gue punya pertanyaan Satu lagi Kemungkinan kan Di area sini nih Untuk bandara Nah Untuk masuk bandaranya itu Menurut kalian Lebih enak Masuknya Lewat highway sini Kita bikin akses Kita bikin akses ke sana Nanti kan disini Bandaranya Atau Kita bikin akses Dari sadrangan Contohnya disini Bikin jalan kesini Yang menuju bandara disini Nah Gimana menurut kalian Dari highway Atau dari sadrangan Untuk bandaranya Karena kalau dari sadrangan Juga kan enak Ada stasiun Dan tadi juga kan Ada yang request Kalau Apa Bandaranya nanti Kita harus ada Stasiun keretanya Kebetulan Di sadrangan ada stasiun kereta Dan tracknya juga deket Mungkin kita bisa Mengantarkan Orang-orang kesini Lalu dari sini Dia transit Pindah kereta Diantarin ke downtown Atau ke rumah nenek Atau kemanapun dia mau ya Seperti itu mungkin ya Sepertinya asik sih Ya jadi gitu guys Masuknya lewat sini Untuk ke bandara Atau lewat highway Lewat sadrangan Atau highway Untuk masuk ke bandara Komentar di bawah ya Nanti gue liat komentar kalian Dan langsung aja Ini sepertinya Cukup memakan waktu Kenapa memakan waktu Karena seperti biasa ya Gue harus detailing Dengan marquee tool Marquee tool Is the best nih guys ya Kalau kalian bangun itu Pake marquee Select an area to fill The best guys ya Seperti ini Ini parkirannya Udah di harga yang 50 Udah full Oke Good Disini Parkiran stasiun Deket Oh Wait 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 Disini bisa di upgrade guys Gue lupakan tuh Ya itu stasiunnya itu Bisa di upgrade Extra platform Kalau mau Nah jadi begini Terus tuh Gue upgrade aja ya Tuh extra platform Jadi ada 3 Kita lihat Iya 3x2 ya 1 2 3 4 Ada 6 Jadi Wow Seperti itu guys ya Terus updateannya juga Bisa di upgrade ke Taxi stop Taxi stopnya di Nah Ini jadi ada Taxi stop Di sebelah sini Terus tadi juga Gue baca komentar kalian Ada yang bilang Untuk disadrangan Kasih Jangan lupa Kasih Bus dan taxi Dan taxi Kayaknya kita bakal bikin Disini deh Untuk nambah armada Armada kita guys Nah Ini Satu lagi upgrade Station service Station service ini Kayak Nambahin restoran Kiosk Ya gitu deh Dibangunannya disini Kalau gak salah nih Coba kita upgrade ya Nah Iya betul Nah Full upgrade udah Yang di downtown Udah di full upgrade juga Jadi Jadi makin bagus Untuk stasiunnya Passenger waiting 135 Good Good Dan langsung aja ya Kita kerjain Sekarang bulan Mei 2035 Gue pengen di area Sebelah sini tuh Tempat jajan Tempat jajan Terus juga ada Apartemen-apartemen Kecil Sepertinya asik Dan juga dicampur Dengan raw housing Sepertinya asik juga Langsung aja Let's go Pake ini aja ya Apa namanya Timelapse Karena cukup memakan waktu Bikin-bikin isinya Karena Cukup detail Let's go Bikin-bikin isinya 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 selamat menikmati oke ini udah kita isi udah di detailing juga vegetasinya sekarang tadi ada yang ngasih saran tuh taksi ya taksi di pot kayaknya bakal gua kasih di eh bentar deh kalo gak salah oh school elementary school masih kurang loh wow kayaknya gua bakal bikin elementary school aja deh sebelah sini elementary schoolnya masih kurang guys kasihan ya bocil-bocil kita mau sekolah wey kita bikin dulu elementary school disini oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke sekolahnya udah dibangun ya bentar lagi nih gua rasa bentar lagi sih bakal full ya untuk sekolahnya ya sekarang kita terotaksi dulu let's go selamat menikmati nah jadi untuk taksinya ini kita bakal khususin aja select operating district disini aja untuk district sadrangan wilayahnya terus kita lihat lagi sekolah ya udah full sekolahnya ya sangat GGWP oke elementary school sekarang oran ya good tapi masih kurang dikit lagi apalagi guys ya tadi ada yang request juga bus taksi tapi udah barusan ya udah barusan ya kan dan taksinya itu dikhususin aja untuk wilayah sadrangan plus untuk taksinya itu ada 55 ya karena gua upgrade sampe oke nah untuk bus sebenernya gua kan punya rute ya rutenya itu nostera salix kita punya rute ini kan nih nih dari sini langsung keluar ke salix kesini nah karena melewati daerah sadrangan berarti kita kasih aja nih beberapa pemberhentian di sadrangan satu atau dua mungkin ya berapa ya eh eh bus stop shelter sebentar kalau mau muter muternya beberapa sih saat mungkin satu disini satu dua tiga empat lima enam kayaknya ada enam deh 7 atau 7 yang berhenti disini hmm oke 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 yang pertama disini satu dua disini lagi nih depan sekolah nih satu dua oke disini juga ada satu dua gua bikin dua kenapa karena bikin sebaliknya juga disini juga sip disini mungkin ada tiga ya ada tiga nih satu dua tiga ya disini ada tiga nih yang pertama disebelah depan taman kah enggak enggak disini aja nih ya disini disini lalu disini disini dan ke depan stasiun iya kan iya iya betul nos betul nos nah kita tarik aja nih besline toolnya yang nostera salix yang berarti untuk arah keberangkatannya kita bikin dia muter disini masuknya apa jangan banyak-banyak kali ya mungkin cukup satu aja lah disini aja nih ini disini nih untuk berangkatnya dan untuk pulangnya diseberangnya sini nah kenapa begitu nos pengen aja sisanya di dalam aja ya untuk sadrangan aja sadrangan only iya gak sih boleh deh berarti dari sini sadrangan only juga ada guys untuk di lokalannya ya kesini terus berarti bikin lagi di sebelah sini iya disini deh di ujung banget ya gak apa-apa sih gak masalah nos kalau mau atau di sininya bisa juga pilih nos disini deh disini oke berarti mana itu tadi belum ya bener gak sih iya kan ada disini terus sini ini yang lokalan guys lokalan aja sini 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 iya depan stasiun muter disini oh muternya di tempat taksi lucu juga oke deh disini disini nanti kita retaksi boleh yang lokalan aja lokalan sadrangan di akhir video ya kita retaksi ya oke oke terus sini dan sini terus ke sini lalu berakhir disini complete line muter disini kan bener iya complete line ini adalah lokalan ya bus line 7 kita kasih nama sadrangan sadrangan bus bus sadrangan ada tanda disini no vehicle there are currently no vehicle available oke udah gak bisa nge-spawn nge-spawn lagi jadi gue bikin lagi yang baru untuk pangkalannya depotnya ini bus depot taruh disini aja ada lahan ya taruh disini aja nih ini dilet kita taruh sebelah eh eh bener ya bus depot sebelah sini bentar kita ratain dikit udah kurang ternyata ya bus depotnya ya udah gak bisa nge-spawn dia tip ayo nge-spawn bang nge-spawn bang oke kurang panjang dikit disini muter sip ya terus ini kasih pohon oke ini line sadrangan bus bus sadrangan itu warnanya kita kasih warna kuning aja kali ya oke good sadrangan bus ada berapa nih? ada 11 ya kebanyakan ya 11 ya jangan 11 5 aja 5 bus udah let's go oke di akhir video kita naik bus ya tapi gak full routingnya kita naik bus di akhir video guys apa lagi guys? udah aman sih ini udah aman asli ini bisa di upgrade apaan? extra garage gak perlu electric bus maintenance upgrade boleh ini kita upgrade sip udah guys bentar deh kayaknya yang di tempat rumah nenek tuh stasiunnya belum di upgrade ya oh iya belum biar ada taksinya sebelah sini guys asli eh taksi stop nih dia taksi stop punya nah mantap rumah nenek bentar kita cek lagi ya D D D D D downtown udah di upgrade kalo gak salah nih oh udah udah di upgrade ini nice nice udah di upgrade good udah aman wow wow GGWP GGWP wah berasa sih karena gua dengan detailing vegetasi juga jadi sangat mantap mantap wow setiap distrik tidak luput dari detailingnya waduh waduh nosta nosta hehehe sangat mantap dan oke guys sepertinya cukup dulu untuk episode kali ini tadi di depan video gua udah ngasih unjuk ya untuk perekonomiannya bagaimana bisa mendapatkan 2 miliar di Bojong City ini ya settingannya seperti tadi yang udah gua unjukin dan ya episode depan sepertinya kita bakal ke bandara dan tadi gua minta saran ke kalian enaknya enaknya untuk bandara jalannya mau dari highway masuknya atau dari sadrangan ada 2 pilihan kan pilih salah satu atau mungkin keduanya menurut kalian gimana tapi gua pengen lihat dulu nih pendapat para petinggi-petinggi di Bojong City dan juga warganya ah gak terasa ya udah beberapa episode lagi bakal tamat kita bikin bandara episode depan dan sambil mungkin episode depan bikin bandara sambil melihat juga apa yang kurang apa yang masih kurang di Bojong City untuk servis-servisnya mungkin itu dan di akhir video bakal naik bus aja dan ya sekali lagi gua mengucapin makasih banyak buat yang udah subscribe udah like udah share join membership thank you thank you juga yang sudah membeli super thanks untuk donasinya thank you bisa buat gua beli kopi-kopi untuk menemani gua record thank you semuanya yang udah nonton semoga terhibur gaming kita ketemu di video selanjutnya City Scalance 2 dan game-game lainnya juga dari Nostabanks dan ya good game well played guys getting ready ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati